Pada 6 Juni 1992, seorang pemuda berusia 20 tahun melakukan pembakaran terhadap sebuah gereja di Oslo, Norwegia. Pemuda itu kemudian memotret gereja yang telah ia bakar untuk kemudian dijadikan sampul album. Pemuda tersebut bernama Frag V. Kurnes. Ia adalah seorang musisi black metal yang juga satu-satunya personil dari band black metal bernama Berzem. Black metal adalah subgenre ekstrim dari musik heavy metal yang muncul di awal tahun 80-an. Secara musikal, black metal memiliki ciri umum tempo yang sangat cepat, vokal dengan teknik menjerit, suara gitar dengan distorsi kasar, lagu dengan struktur yang tidak biasa yang direkam dengan sengaja menggunakan kualitas rekaman rendah. Sementara lirik dari lagu-lagu black metal biasanya bertema satanis, antiagama, paganisme, depresi, serta tema kegelapan lainnya. Dan secara visual, seniman black metal memiliki ciri umum memakai corpse paint atau mencat wajah mereka menyerupai mayat. Para personil dari kelompok black metal juga sering menggunakan nama samaran. Pada tahun 1981, band thrash metal asal Inggris, Venom, merilis album dengan judul black metal. Dari sinilah awal mula nama black metal terlahir. Walaupun musik Venom di album ini beradilan thrash metal, namun secara lirik lagu-lagu di album ini bertema satanis dan anti-kristen. Anggota Venom juga mulai menggunakan nama samaran yang kemudian akan menjadi ciri khas dari musisi black metal. Sementara itu, pada 1983, di dataran Skandinavia, tepatnya Swedia, muncul band black metal Bad Harry. Bad Harry dianggap berpengaruh untuk black metal Skandinavia. Musiknya yang gelap, cepat, dan liriknya bertema anti-kristen. Vokalis Bathory juga menjadi pelopor teknik bernyanyi menjerit yang kemudian menjadi ciri khas vokalis-vokalis black metal setelahnya. Album subtitle milik Bathory juga berhasil menyebarkan black metal bukan hanya di Eropa, melainkan ke seluruh dunia. Masih di dekade yang sama, di Swiss, band Hellhammer didirikan. Hellhammer membuat musik satanik yang brutal dan menjadi pengaruh besar untuk musik black metal di era berikutnya. Di awal dekade 90-an, musisi-musisi black metal asal Norwegia merilis musik black metal jenis baru yang lebih ekstrim dan terkesan jahat. Yang paling terkenal adalah Mayhem, Darkstone, Besom, Immortal, Emperor, Gergeret, dan Satyricon. Bukan hanya dari musik yang gelap dan lirik-lirik yang anti-kristen, gelombang kedua black metal di Norwegia ini juga mengadopsi gaya hidup nenek moyang mereka yaitu bangsa viking. Mereka mengklaim diri mereka sebagai penyembah setan dan melakukan tindakan anarkis yang melewati batas. Di antaranya, mereka melakukan pembakaran terhadap banyak gereja, melakukan tindakan penuhan, dan diri dari para musisi black metal itu sendiri. Di sekena black metal Norwegia, Mayhem menjadi benar-benar terkenal dengan citranya yang gelap dan jahat. Pada 1991, vokalis mereka, Fereng P. Ohlin, atau Dead, melakukan pembakaran diri di base camp Mayhem yang berada di villa di tengah hutan dengan cara pembakaran senapan berburu ke kepalanya sendiri. Setelah sebelumnya, ia mengikuti tangan dan mengikuti lehernya sendiri. Sebelum melakukan pembakaran diri, Dead juga menulis surat permohonan maaf atas cacaran dari tindakannya itu. Cinajah Dead pertama kali ditemukan oleh giteris Mayhem, Euronimus. Sebelum melaporkan ke polisi, terlebih dahulu Euronimus memfoto jasa Dead, yang di kemudian hari, foto tersebut dicuri orang dan dijadikan sampul album bajakan Mayhem, Down of the Blackheart. Selain karena pribadinya yang aneh dan terobsesi dengan kematian, konon penyebab Dead melakukan pembakaran diri yaitu karena bujukan dari Euronimus. Namun Euronimus mengklaim bahwa penyebab Dead berdiri adalah karena Dead muak dengan black metal yang sudah menjadi mainstream. Tindakan Dead tersebut kemudian diikuti oleh musisi black metal lainnya di Norwegia. Pada tahun 1991, Park Vikernes, seorang anggota dari skena black metal Norwegia, mendirikan one-man black metal bernama Berzem. Euronimus, gitaris Mayhem yang juga memiliki lebar rekaman, tertarik untuk merilis album Berzem. Lalu, pada 1992, Park Vikernes juga bergabung menjadi pemain bass Mayhem, yang saat itu ditinggalkan oleh pemain bass sebelumnya, Necrobutcher, akibat dari kematian Dead brokalis Mayhem. Di era ini, Euronimus dan Park Vikernes benar-benar banyak melakukan tindakan di luar batas. Mereka melakukan pembakaran terhadap banyak gereja. Masalah mulai terjadi ketika Euronimus tidak transparan atas hasil penjualan album Berzem. Puncaknya, Euronimus dikabung oleh Park Vikernes di apartemennya di Oslo, Norwegia. Euronimus meninggal dengan luka 23 tahun. Polisi kemudian menghukum Park Vikernes dengan 21 tahun penjara. Selain karena pembakaran terhadap Euronimus, Park Vikernes juga didakwa atas pembakaran terhadap beberapa gereja dan penyimpanan 150 kg dinamit. Park Vikernes kemudian bebas bersarat pada tahun 2009. Di pertengahan tahun 90-an, skena black metal dunia mulai terpengaruh oleh skena black metal Norwegia. Namun, mereka meningkatkan kualitas produksi musik mereka. Band-band black metal baru bermunculan dengan menggunakan instrumen baru seperti orkestra dan synthesizer. Di antaranya yang menjadi terkenal adalah band black metal asal Inggris, Cradle of Fleet. Namun, di sisi lain, di akhir 90-an, band-band black metal Norwegia seperti Emperor, Dimu Bordir, dan Satricon dianggap telah menjadi komersil. Pada akhirnya, black metal juga terbagi ke dalam banyak sub-genre. Di antaranya black doom, yaitu penggabungan doom metal ala black sabat, dengan ideologi satanis black metal, dengan lirik depresi dan nihilistik. Kemudian, sub-genre ini berkembang menjadi depresi black metal, dengan ciri khas masih seputar depresi, diri, dan kematian. Depresi black metal, umumnya menggabungkan musik black metal kualitas rendah dengan tambahan akustik dan gaya vokal yang parau dan penuh putus asa. Dan, masih banyak lagi sub-genre black metal lainnya dengan berbagai tema. Kini, di era sekarang, banyak band-band black metal yang meninggalkan ciri khas lama dari black metal itu sendiri. Selain menaikkan kualitas produksi musik, mereka juga tidak lagi menggunakan cross-pane. Terima kasih telah menonton!